Lewi tisah minggu, satu tas lebaran tahun 2024, harga daging hayam di pasar Soraya Kabupaten Bandung masih kawilang luhur. Ngejolah harga daging hayam teng, abalukarkan omset padagang jadi nyirorot. Lewi tisah minggu, satu tas poe lebaran Idul Fitri, opat belas, opat lima hijriah, harga daging hayam di pasar Soraya Kabupaten Bandung masih kawilang mahal. Kiwari para padagang ngajual daging hayam dinah harga opat puluh dua ribu sakilo, dinah samemihna opat puluh lima ribu saban kilona. Hari harga ilaharna padagang ukur ngajual tiluh puluh lima ribu sakilo teh. Ngejauh naeta harga teh ngabalukarkan nunggajar wal daging hayam di pasar bekingurangan. Ilaharna nalika harga normal padagang ngajual tepika sakinta setengah, tapi kiwari ukur bisa ngajual sakinta sapoena teh. Di antikitu omset para padagang geja di nyirorot. Pas mau lebaran harga ayam mencapai 45 ribu per kilo, sekarang setelah seminggu habis lebaran 42 ribu per kilo. Kalau harga normal, harga yang terjangkau lah sama pembeli, paling harga minimal 35 ribu. Padagang meharap etah harga nunggajawa teh bisa stabil deh, kukituna omset para padagang bisa naik deh. Yuwana Kuniawan, Bandung TV Kukituna, Bandung TV Kukituna, Bandung TV Kukituna, Bandung TV